Intro Dalam video kali ini, Mang Dait akan bercerita tentang Majid Ceng Ho Dan kalau kita mengulas tentang Majid Ceng Ho, Pak Lembang Tentunya sudah terlepas dengan siapa itu Ceng Ho Dan peran keturunan Cino dalam penyebaran Islam di Pak Lembang Cak Mano ceritanya Kita tonton video Mang Dait sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dait di channelnya Wong Pak Lembang Mohon dukung Mang Dait untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, Budaya, dan Wisata Kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar mancebice? Salam sedulur dari Mang Dait Kali ini kita akan mengulas peran keturunan Cino Dalam penyebaran Islam di Palembang Yang kita mulai dari perjalanan cerita ini di Majid Ceng Ho, Palembang Saat Mang Dait penelusuran mengenai masuknya Islam di Palembang Mang Dait Jingo banyak pendapat dan versi dari beberapa para ahli Maupun dari sejarawan Namun bahasan kita kali ini adalah peran dari Bang So Cino Dalam masuknya Islam di Palembang Yang dititikberatkan dengan tokoh Laksamana Ceng Ho Karena jangankan tentang masuknya Islam di Palembang Bahas peran Bang So Cino Bae Kalau tidak dibahasi dengan tokoh Ceng Ho ini Maka bahasannya tidak mungkin kita tuang ke dalam satu video yang singkat ini Majid Ceng Ho merupakan majid yang dibangun sebagai simbol keharmonisan masyarakat keturunan Tionghoa Dengan masyarakat kota Palembang Majid ini menggunakan arsitek perpaduan antara Tionghoa dan juga Melayu Majid Ceng Ho Palembang berdiri di komplek perumahan Amin Mulia Jaka Baring bernuansa warna terang dengan arsitektur yang kental nuansa Tiongkoknya Majid yang dibangun atas prakarsa Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT Kota Palembang Bernama lengkap Majid Al-Islam Muhammad Ceng Ho Majid Ceng Ho tidak cuma ada di Palembang Bae Majid Ceng Ho Palembang dibangun dengan latar belakang untuk jago hubungan yang baik Antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat Palembang pada umumnya Majid Ceng Ho ini dilengkapi dengan dua menara yang masing-masing menunjuk nama Hablu Minallah dan Hablu Minannas Sementara di bagian bawah menara terdapat tempat uduk yang berukuran 4x4 meter Kedua menara Majid Ceng Ho Palembang memiliki lima tingkat yang melambangkan jumlah lima sholat yang dilakukan dalam sehari Tinggi menara mencapai 17 meter Angkot tersebut merupakan simbol dari jumlah rakaat yang perlu dikerjakan oleh setiap muslim dalam sehari Sementara itu di bagian luar menara dibubuhi ornamen khas Palembang Penggunaan ornamen ini dikarnokan Majid Ceng Ho ini dibangun atas tanah Palembang sebagai simbol kedekatan antara kebudayaan Palembang dengan kebudayaan Tionghoa Bagian dalam Bisoki Tiongho warna-warni yang dominan merah Warna yang identik dengan kebudayaan Tiongkok Arsitek Tiongkok juga terjingok dari daun pintu yang terdapat di pintu utama Majid Panjang-panjang dan ornamen panggir pembatas di bagian atas makin mempercantik tampilan material Majid yang kentenia dengan nuansa Tiongkoknya Secara keseluruhan bangunan Majid ini mampu menampung sampai 500 jamaah Kalau kita bahas perbangsa Tionghoa dalam penyebaran Islam di kota Palembang khususnya Ceng Ho maka cerita ini kita mulai dari masa kerajaan Sriwijaya dulu bahwa diakini Islam sudah hadir di negeri Palembang ini sejak 1 Hijriah atau pada abad 7 Masehi memang kalau kita berkiblat di catatan Tiongkok dan penelitian-penelitian yang dilakukan masih dominan membahas Hindu dan Buddha apalagi didukung dengan temuan-temuan arca dan dinasti yang bernuansa Hindu dan Buddha belum dilakukan penelitian secara mendalam mengenai penyebaran Islam di masa kerajaan Sriwijaya menurut Mang Dayasi wajar baik kalau tidak ditemukan apapun bernuansa Islam karena memang simbol-simbol Islam tidak pernah dicerminkan lewat patung-patung namun Mang Cic Bicai tahu tak diperkirau ke pada awal era Khalifah Usman bin Affan yang memerintah pada tahun 644 sampai dengan 656 sudah banyak otosan dagang muslim yang melintasi Sumatera dan hal ini terjadi sepanjang masa berdirinya kerajaan Sriwijaya bukti nyata diperkuat dengan adonnya surat dari Raja Sriwijaya kepada Khalifah yang berisi dari Raja Diraja yang adalah keturunan seribu raja kepada Raja Arab Uman bin Abdul Aziz yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan saya telah mengirimkan kepada anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak terlalu banyak tetapi sekedar tanda persahabatan dan saya ingin anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan jelaskan kepada saya hukum-hukumnya inilah isi suratnya yang saat ini suratnya masih tersimpan di museum yang berada di Spanyol artinya uang Pak Lebang sudah mengenali Islam pada masa kerajaan Sriwijaya mungkin kedepannya Mang Dayat akan bahas video khusus tentang Islam di masa kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya juga memiliki hubungan yang baik dengan Kekaisaran Sino hingga di saat-saat menjelang keruntuhannya di Karanoke meredupnya Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1407 muncullah Chen Zuyi sebagai Kepala Negara Palembang yang disebut Kekaisaran Sino yaitu Negara Kukang pada masa itu kekuatan Chen Zuyi di Palembang diperkiroke lebih dari 5.000 pasukan dan 17 buah kapal perang Chen Zuyi sebenarnya bekas seorang perwira Angkatan Laut Sino yang berasal dari Kanton dia melari ke diri dari dinas Timing yang berkuasa pelariannya ini berlabuh di Palembang dan membangun basis kekuasaan di Palembang atau dalam bahasa Cino disebut Palinfong yang berarti pelabuhan Tuo selama berkuasa di Palembang Chen Zuyi menguasai daerah sekitar Muaro Sungai Musi perairan Sungsang dan Selat Malaka anak buah Chen Zuyi merompak semua kapal yang melintasi perairan itu jadi Mangcewice kalau kita nyebut Cengho sebenarnya tidak bisa terlepas dari penyebaran Islam di kota Palembang khususnya ya kota Palembang jadi memang saat itu Palembang ini dikuasain oleh bajak laut setelah runtuhnya Sriwijaya karena adanya kekosongan ke pemimpinan di Palembang nah jadi datanglah Cengho yang waktu itu apa namanya membasmi dari bajak laut saat inilah pertama kali Cengho atau Zengho menapak ke kakinya ke Palembang Cengho beberapa kali datang ke Palembang Cengho ialah seorang Kasih Muslim yang menjadi wang kepercayaan dari Kaisar Yongle dari Tiongkok yang berkuasa pada tahun 1403 hingga 1424 Kaisar ketiga dari dinasti Ming namun asli dari Cengho ialah Ma He juga dikenal sebagai sebutan Ma San Bao berasal dari provinsi Yunan ketika pasukan Ming menaklukkan Yunan Cengho ditangkep kemudian dijadikan seorang Kasim Cengho adalah seseorang yang bersyukuhui suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tapi beragama Islam di setiap tempat yang disinggai Cengho juga melakukan penyebaran agama Islam termasuk di Palembang beliau ini memang asli orang Islam bukan dia mu'alaf ya memang Cengho ini asli orang Islam orang tuwanya juga Islam jadi dia membebaskan Palembang dari Bajak Laut diangkatlah seorang wali kota di Palembang yaitu namanya Xinjingying nah Xinjingying inilah Islam juga sama kayak Cengho nah jadi bisa diartikan bahwa peradaban Islam dimulai pada saat ini laksamana Cengho datang dengan armada sebanyak 62 kapal dengan 27.800 pasukan berlabuh di pelabuhan Tuwo di Palembang pada tahun 1407 sebagai utusan yang bawa pesan Kaisar Yongle untuk menganggil Zhen Yu Yi saat itu Zhen Yu Yi ecak-ecak setuju namun sebenarnya memiliki rencana untuk merampok armada Cengho atas informasi dari Xinjingying yang membocorkan rencana ini akhirnya rencana Zhen Yu Yi digagal ke kemudian Zhen Yu Yi ditangkep dan dibawa ke ibu kota Nanjing Kino untuk dihukum panceng atas jasonya bantu laksamana Cengho mengalahkan pimpinan bajak laun Zhen Yu Yi ke Kaisaran Ming mengangkat Xinjingying sebagai pimpinan distrik Pelembang suasana perdamaian pulih di selat Malaka saat dibawah kepimpinan Xinjingying hal ini didukung karena menjadi sistem sekutu yang mengakui supremasi Ming sebagai imbalannya atas pengakuan diplomatik ini dinasti Ming ngeyuk perlindungan militer dan hak untuk berdagang sebelumnya Xinjingying ialah pegawai sipil resmi kerajaan Majapahit dari Jawa dikirim ke Palembang untuk menjabat sebagai menteri setelah Majapahit mengalahkan Sriwijaya pada tahun 1377 Xinjingying adalah seorang muslim yang juga penyebar agama Islam yang leluhurnya Sukuhui dari Huan Zhu Xinjingying memiliki seorang putra bernama Xinjishun dan seorang putri bernama Sidaniang putri Sidaniang ini juga disebut sebagai Nyai Gede Pinati keduanya ini bersaing untuk dapat kekuasaan setelah ayahnya wafat pada tahun 1421 yang kemudian Chengho mengangkat Xinjishun menjadi pimpinan atas Huan Wesi baru di distrik Palembang dan putrinya hijrah ke Gresik Jawa Timur untuk berdakwah Jawa Timur untuk berdakwah kuci tangkang kembali dari pembungan sama hakau Demikianlah ulasan Mang Dayat mengenai perat Tionghoa dalam penyebaran Islam di Palembang yang dipengaruhi tokoh bernama Chengho Mang Dayat sadari banyak hal yang belum tersampaikan dalam video singkat ini Insya Allah di video-video berikutnya kita akan ulas kembali tentang maksudnya Islam di Palembang di akhir video Mang Dayat mohon dukungan untuk support channel Mang Dayat dengan subscribe, like, share, dan komen membangun agar kami bisa terus mengangkat dakwah sejarah, budaya, dan pariwisata kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya Jikalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton